Intro Ya pemirsa kembali lagi di dalam-dalam kita, semakin seru kayaknya ya Semakin panas Nah Siti mungkin masih pengen curhat lagi mengenai keluarga dan keuangan Ini saya mau nanya dulu sama Egan, kan selama ini kalau punya penghasilan Entah dari kantor, entah dari side job yang lainnya itu selalu terbuka gak sama istri? Pasti dong Pasti terbuka Memang harus seperti itu Mbak Mira? Harus terbuka? Iya sebaiknya demikian gitu ya Terutama memang kalau di keluarga-keluarga muda gitu Kalau bisa melakukan yang sebaik-baiknya, sebaiknya memang demikian gitu Karena semakin bertambah usia pernikahan gitu Kalau terbiasa Tapi bukan kalau terlalu terbuka, terlalu jujur itu juga efeknya nanti gak baik Oh gitu ya, kalau Nasi Siti gitu ya Katanya terbuka itu harus Terus, saya gak bilang sebaiknya Kak harus Mas Egan punya penghasilan Ya itu bukan penghasilannya, dia 100% penghasilan keluarga Benerin kan? Benerin ya suami-suami Tapi kan itu harus lebih jalan Tapi saya mau Saya melanjutkan pertanyaan dari Nasi Siti tadi Kalau misalnya terlalu terbuka Semua dibuka gini Tapi kemudian itu kan memang hak untuk keluarga Tapi kan suami juga berhak dong Untuk mendapatkan sedikit untuk dirinya sendiri Nah itu Dengan terbukanya itu ada lanjutannya Gitu kan Diharapkan dengan terbuka masing-masing pun Mampu bersikap dewasa untuk Ya itu tadi membagi Misalnya kamu butuhnya berapa untuk beli apa tadi? Tamiya Berapa untuk beli sepatu dan tas gitu kan Nah itu akhirnya Dewasa, terbuka Lalu juga ya itu tadi Saling kompromi Jadi kalau udah kompromi itu udah levelnya udah cukup tinggi gitu Oke, Bu Mika saya nanya nih Kalau dari penghasilan suami Berapa persen Ada hitungannya gak? Berapa persen Yang berapa untuk keluarga Berapa untuk suaminya sendiri Senangan suami sendiri Nah itu ada hitungannya gak? Ada, udah kasih 5% buat jajan Waduh, 5% kayaknya buat asli 5 cukup kayaknya Mau happy-happy, mau senang-senang Soalnya suami kan udah kerja ya Sama misalnya saya juga sebagai istri kerja Saya kan juga perlu hang out gitu loh Sama temen-temen gitu ya Ceritanya walaupun Perlu gaul Perlu bergaul lah gitu Jadi gak harus selalu sama-sama gitu ya Jadi suami juga misalnya pergi sama temen-temennya Dia mau belanja apa Boleh Tapi di jatah Jadi kita sama-sama udah tau Kita jatahnya segini lah dari penghasilan kita Tapi penghasilan suami, penghasilan istri Keduanya itu harus saling tau Berapa jumlahnya sampai detailnya Pengeluaran keluarga untuk apa aja Sampai jajan-jajannya kita Harus saling kompak Nah kompak itu bisa ada selaras Kalau saling terbuka dulu Tapi persentasenya itu gak ada ya patokannya Itu cuma tergantung 5% kan Udah 5% Awar ya Tapi kan jatuhnya subjektif ya Kalau seperti itu ya Misalnya keperluan di salon 1 juta Mungkin untuk color, untuk potong, untuk perawatan itu kecil Buat salon 1 juta Tapi untuk suami kan begitu lihat Apa gitu Reaksinya seperti ini nanti pastinya Jadi maksud saya yang terbuka teri Apakah harus seterbuka itu Mbak Mira Sampai 22 tahun harmonis Apakah memang harus seterbuka itu Saya gak yakin Jadi Ya yang tadi kalau misalnya dikatakan Ada yang si 5% gitu ya Untuk si suami Kita gak tahu Itu dihabiskan untuk apa gitu Kalau saya sih doanya Moga-moga dia beliin hadiah Surprise buat saya itu Buat si tas dan sepatu itu tadi Waduh Jadi ya ada ruang yang Kita beri keluasaan gitu ya Kita tahu nilainya si 5% itu Tapi untuk apanya mungkin ya itu Kita cukup doakan saja Di kebudayaan kita kan Duit itu The most sensitive issue ya Jadi Kalau pas lagi pacaran kan Gak mungkin kita ngomongin nanti Penghasilanmu buat aku semua loh Mas jangan lupa Misalnya ya hal-hal seperti itu Kemudian begitu menikah Belum punya anak Anak belum sekolah Kan kebutuhannya semakin lama Semakin meningkat Bagaimana cara memulai Untuk mengkomunikasikan Masalah keuangan ini Kalau memang si suami jadinya Malah dia menyendiri Malah sibuk dengan koleksi Hobinya misalnya Seperti itu Jadi seperti apa mbak Kita harus datang ke Orang-orang seperti mbak Mika Atau datang ke siapa Begitu Oke jadi kita mesti paham ya Rumah tangga Indonesia itu Perlu paham dia punya prioritas Kebutuhan apa aja Yang masa kini dan masa datang Yang perlu disiapkan Dialokasikan dari Gaji atau penghasilan Suami istri berdua Jadi ini loh kita Jadi gak boleh ngabisin uang kita Saat ini untuk yang kita Mau-mau aja Karena kita punya Kewajiban di masa depan Paling gak sepertiga dari Penghasilan suami istri Ini gabungan Itu harus kita tabung Tabungnya kemana Dan untuk apa Jadi itu harus spesifik Rumah tangga Indonesia Selain dia bisa Mengidentifikasi Kebutuhannya Dia yang prioritas Apa saja Dan harus spesifik Spesifik itu Prioritasnya apa Disebutkan Apakah rumah Apakah dana Emergency Apakah dana pendidikan Anak Ya Nabungnya Jadi tujuannya untuk itu Terus sama jumlahnya Berapa Nah kalau sekarang belum punya rumah Tujuan ke depannya Tiga tahun pengen punya rumah Rumahnya dimana Harganya berapa Cicilannya berapa Cicilannya berapa Semuanya harus spesifik Sehingga Suami istri itu Kalau dulu Paktu masih pacaran Ya dia ngedate lah istilahnya Tapi kalau sudah suami istri itu Tetap pacaran Pacarannya itu ya sambil Ngomongin tentang keuangan keluarga Kok jadi lebih enak Jaman pacaran ya kan Dibayarin Kalau ini sekarang kan sama-sama ya Tapi kan penghasilannya Jadi lebih besar Karena gabungan suami istri Jadi harus membiasakan Punya tujuan Bersama-sama Itulah komprominya disitu Kalau misalnya istrinya Gak bekerja gimana nih Berarti penghasilannya kan Satu-satunya Sementara waktu ya Hanya memang Saya sangat menyarankan Rumah tangga Indonesia itu Penghasilannya Jangan cuma satu Tetapi harus punya Sampingan dua atau tiga Itu lebih baik Suami istri Tidak perlu bekerja di kantor Dua-duanya Misalnya salah satu Misalnya Merintis bisnis Dari rumah Nah itu akan sangat Apa ya Meringankan Banyak biaya-biaya Yang kemungkinan Bisa terjadi Kalau ternyata Dua-duanya bekerja Aduh sadal Ongkos transport Kalau dari rumah kan Banyak biaya yang bisa ditekan Jadi satu-satunya solusi Komunikasi dalam hal ini Mbak Mira Harus Kalau itu dari saya Harus jawabannya Dan bagaimana cara Akhirnya Memulai Yang rasanya gak nyaman Ngomongin masalah duit Gak akan pernah nyaman Rasanya ya Tapi harus Gimana cara memulainya Gak jarang Memang Akhirnya dibutuhkan Via ketiga Untuk membantu Karena selama kita sekolah Kan gak pernah ada ya Pelajaran khusus Ataupun mata kuliah khusus Untuk bagaimana berkomunikasi Dengan pasangan nantinya Di jenjang pernikahan Itu tidak pernah ada Jadi Semakin kesini Saya amati Semakin banyak Mereka Ataupun pasangan Yang berkonsultasi Ke financial planner Seperti Mbak Maike Atau Psikologi Bidang psikologi Untuk Bagaimana sih Berkomunikasi Yang membuat Pasangan kita juga nyaman Tapi kembali lagi Kalau misalnya tadi Yang di awal Egan menyebut Bahwa ada kebiasaan Pasangan yang tidak biasa Mungkin dia mengurung diri Mungkin dia melakukan halal Yang lebih banyak diem Gak pernah sosialisasi Itu memang harus Sebisa mungkin harus Kita Tegur ya Harus Kita bicara Kita harus Si pasangan Yang mengamati Harus punya kemauan Untuk memahami Pasangan yang tampaknya Lagi bermasalah Jadi Gak melulu Yang penting saya Itu kan masih Itu gak bisa Ada dalam suatu pernikahan Tapi kan saya memang penting Saya penting Tapi Mengapa saya menikah Karena dia juga penting Buat saya Komunikasi kan banyak cara Ada verbal Ada sentuhan Jadi Berbagai macam Cara berkomunikasi Itu harus Dipertimbangkan Kalau lagi gak bisa bicara Bagaimana kita bisa Memahami seorang Tanpa orang tersebut Harus secara Gamblang ngasih tahu Kan lagi gak enak Situasinya Kita yang harus Coba pahami Cara memahaminya itu Yang kita harus Mau melakukan Uji coba Kebanyakan orang Udah takut duluan Ah gak enak Orang Indonesia Kebanyakan kan Gak enak melak Tapi itu padahal Persepsi dirinya doang Dan parah itu penting ya Parah gak mau diomongin Oke baik Terima kasih Ibu Mira dan juga Ibu Mika Ya Nasiditi gimana Masih mau Melarang-larang suami Untuk mengkoleksi barang-barang Masih 5% 5% aja gak lebih 5% aja cukup ya Baik Egan kalau gak ada acara Abis ini kita ke JCC Mengapa ini Ada pameran Handphone Oh pameran itu Buat diskon Saya cariin ya Buat suami ya mungkin Oke baik Pemirsa Dialog tadi Mengakhiri perjumpaan kita Di program Lunch Talk Saksikan terus Program ini pada pukul 13-14 Waktu Indonesia bagian barat Saya Kevin Egan Dan saya Nasiditi Lestari Terima kasih Selamat berakhir pekan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih